Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Samukurasun Perkenalkan nama saya Liz Wahyuni dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Saya adalah seorang guru Bahasa Sunda di SMA Negeri 24 Garung Dalam kesempatan ini, saya akan berbagi pengalaman dalam memecahkan permasalahan yang saya hadapi selama mengajar di kelas 10 mengenai materi bahasa Sunda Tentunya sudah kita ketahui bersama kalau kemampuan setiap siswa itu tentunya berbeda-beda. Ada yang cepat tanggap, ada yang biasa-biasa saja ada pula yang merasa kesulitan dalam memahami maupun mencerna materi yang kita sampaikan Apalagi dalam materi Aksara Sunda yang dianggap baru atau bahkan sebagian siswa ada yang menganggap sulit karena mungkin dari karakteristik Aksara Sunda tersebut berbeda baik dari cara penulisan ataupun kaidah membaca cara membaca atau menulisnya berbeda dengan Aksara Latin Nah, hal-hal yang saya lakukan untuk mengantisipasi terhadap siswa-siswi yang mengalami kesulitan dalam pelajari Aksara Sunda tersebut Pertama saya mendekati siswa tersebut dan memberikan bimbingan secara khusus face-to-face personal di meja siswa tersebut dengan memberikan contoh langsung di buku tulis siswa tersebut Secara perlahan saya menjelaskan tentang cara menulis dan kaidah-kaidah membaca Aksara Sunda terhadap siswa tersebut kemudian memberikan contoh-contoh yang sederhana sehingga siswa tersebut dapat memahami bagaimana cara membaca dan menulis Aksara Sunda Nah, untuk bekal belajar di rumah saya membuat sebuah video tutorial cara praktis mempelajari Aksara Sunda Jadi, selain belajar di sekolah siswa-siswi pun dapat mengakses video di channel Youtube pribadi saya sebagai bahan belajar di rumah Nah, selain itu siswa-siswi diberikan latihan soal untuk lebih memperdalam lagi dan lebih mudah untuk memahami apa yang sudah saya sampaikan di kelas selama pembelajaran Bahasa Sunda Kemudian saya juga memberikan saran tip dan trik bagaimana cara cepat supaya bisa lebih paham lebih cepat memahami cara dan kaidah-kaidah penulisan Aksara Sunda tersebut Alhamdulillah dengan alternatif solusi yang saya sampaikan tadi siswa-siswi di pertemuan berikutnya dapat menulis Aksara Sunda sesuai dengan kaidah penulisan yang benar Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pengalaman saya dalam menghadapi permasalahan dalam pembelajaran Bahasa Sunda Semoga ada manfaatnya Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah di lahitopik walidah ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh